Hari ke-22 puasa Ramadan tahun 2024, takjil yang dijual di Pasar Juwadah di Kota Sanggau terus diburu pembeli untuk berbuka puasa. Seperti yang terlihat di kantin Ramadan Nanda Berkah yang lokasinya di Jalan Dewi Sartika, Kota Sanggau, Kalbar pada selasa 2 April. Selain di situ, lapak takjil juga banyak terlihat di pinggir jalan yang ada di Kota Sanggau. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Hendri Cornelius. Silakan rekan, Hendri. Ya, selamat siang, Mei, dan juga Tribunas. Nah, tiga hari ke-22 puasa Ramadan tahun ini, takjil yang dijual di Pasar Juwadah di Kota Sanggau terus diburu pembeli untuk berbuka puasa. Seperti yang terlihat di kantin Ramadan Nanda Berkah yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Kota Sanggau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, selasa 2 April 2024. Nah, selain di situ, lapak takjil juga banyak terlihat di pinggir jalan yang ada di Kota Sanggau di antaranya di beberapa titik di jalur utama, yaitu di Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sidirman, dan Jalan R.E. Marta Binata. Selain itu juga, lapak takjil ada di berbagai titik di Kota Sanggau. Nah, pada intinya, pedagang kue atau makanan musliman juga sangat mudah ditemui di pinggir jalan dengan lapak-lapak sederhadanya. Dan di kantin Ramadan Nanda Berkah ini tersedia aneka jenis kue, minuman, sayuran, lauk-lauk. Nah, seperti ada kue kote, rangi, kue pasong, pisang goreng, donut, cucur, jurung-jurung, risoles, dan berbagai jenis kue lainnya yang jumlahnya mencapai ratusan jenis kue, tribunas. Dan selain itu juga tersedia aneka jenis sayur mayur seperti daun ubi tumbuk dan sayuran lainnya. Kemudian ada juga sambal ikan asin, botok ikan, pekes ikan nila, dan juga ikan gembung. Nah, untuk minuman ada juga seperti air tahu, kemudian kopior, sali kacang hijau, kolak pisang, kolak ubi, dan aneka jenis minuman lainnya. Nah, dan pengelola kantin Ramadan Nanda Berkah, Lanto, mengatakan bahwa kantin yang dikelolanya tersebut itu mulai buka sekitar pukul 11 sampai pukul 20.00 WIB dan lapar rata. Dagangan yang dijual di kantin tersebut adalah titipan dari para penjual. Nah, terkait harga sendiri itu bervariasi tribunas. Dari yang harga 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 sampai dengan 7.000 rupiah, dan seterusnya. Dan itu khusus harga kue, tribunas minuman dari mulai harga 5.000, dan sarun sayur-sayuran ada juga yang mulai dari harga 5.000 rupiah. Oke, sekian tribunas dan juga Mei. Baik, terima kasih rekan Henry atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.